Ya pemirsa, antusias masyarakat dalam bulan suci Ramadhan tahun ini tidak hanya dalam bentuk berburu takjil saja, namun juga berburu barang kerajinan keramik yang biasanya diperuntukkan bagi hiasan interior. Seperti yang ada di kota Jambi, berikut liputannya untuk Anda. Tokoh hiasan keramik di belakang Malmega, pasar Angso Duo, kota Jambi, tampaknya tidak pernah sepi pembeli. Seperti salah satu tokoh keramik yang dikelola oleh Zarkasim. Menurut Zarkasim, pengelola toko, toko keramik yang dikelolanya ini telah ada sejak tahun 1980-an, dengan aneka produk-produk kerajinan lokal maupun manca negara. Ada pun macam-macam produk yang dijual, mulai dari lampu, piring, gelas, jam dinding, dan sebagainya. Tambahnya, pada Ramadan ini dan event hari-hari besar lainnya, biasanya antusias masyarakat lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa, terutama menjelang lebaran Idul Fitri. Ia berharap para pengrajin Jambi mau mengkiatkan kesenian ini, tokohnya siap menampung produk lokal Jambi. Bang, sudah tahun 1980-an sudah ada di sini. Saya kan generasi 2000-an kan, dan bapak yang dari tahun 1980-an, 1970-an. Ini kalau untuk produknya, kita produksi sendiri atau kita beli produk tembak lain? Itu kalau produk-produk, kita dua bang, kalau kayak bajangan, bajangan kayak ini kan itu produk impor punya Cino. Oh, Cino. Nah, kita impor dari Cino langsung. Ada yang lokal juga, barang Jakarta. Oh, Jakarta. Barang Jakarta itu jenis-jenis barang per semanan. Per semanan. Piring, gelas, perkakas-perkakas untuk sehari-harian lah. Itu produk apa semua. Itu apa semua ya. Aduh dah bang, kita ini produk dari Jambi gitu. Kalau Jambi, kalau di sini nih bang, sebelumnya ada bang, bunga-bunga mayang manik-manik itu kan, pengrajin-pengrajin kan, kita tapung di sini. Sekarang tidak masuk lagi. Oh, tidak masuk lagi ya. Tempat arah aqua kan. Ya, itu juga sekarang tidak masuk lagi. Tidak masuk lagi ya. Kalau untuk dalam bulan Ramadan ini bang, bagaimana pembeli ini bang? Biasanya kan mendekati fitri atau Ramadan. Kalau event-an bang ya, kalau biasanya bulan kuasa ini atau bulan Ramadan ini, event yang kita tunggu. Event yang satu bulan itu orangnya bisa meningkat lah. Dari daya beli kan, beli beli, apalagi pertengahan bulan puasa sampai hamin, satu lebaran surah amin terusnya. Amin terus ya.